Seorang perempuan pelajar SMP menjadi korban penjamretan oleh dua orang yang menaiki sepeda motor. Aksi penjamretan tersebut terekam dalam video CCTV berdurasi 6 detik. Tampak dari CCTV, pelaku berjumlah dua orang berboncengan mengendarai motor metik warna merah dan putih. Pelaku yang bertindak sebagai joki motor sarana aksi sekaligus eksekutor tampak mengenakan kaos oblong warna abu-abu, bercelana pendek, dan bersandal selop warna hitam. Sedangkan pelaku lainnya yang dibonceng tampak mengenakan kaos oblong bermotif garis-garis horizontal, bercelana pendek warna putih, dan bersandal selop warna hitam. Semula motor yang dikendarai berboncengan oleh dua orang bandit itu berjalan perlahan menyusuri gang permukiman. Saat mendekati korban yang sedang menelepon, para pelaku lantas mulai menjalankan aksinya. Si joki motor menjulurkan tangan kirinya lalu meraih ponsel berwarna hitam yang sedang digunakan menelepon. Setelah memperoleh ponsel korban, kedua bandit itu langsung kabur. Insiden tersebut terjadi di Jalan Bulak-Jumpat Utara Gang 3, RT 04 RW 02, Bulak, Surabaya, Kamis, 6 Juni 2024, siang. Warga setempat, Hanif, 65 tahun, mengatakan, aksi penjamretan yang dialami oleh korban terjadi sekitar pukul 13 WIB. Berteriak, tolong-tolong bukan maling-maling. Assalamualaikum, selamat siang mbak. Ijin mbak. Kejadian yang viral penjamretan itu benar mbak ya? Terjadi di permukiman Bulak-Jumpat Utara Gang 3 ya? Betul sekali. Wah ini kejadiannya tanggal berapa, hari apa? Tanggal 6, kamis ya tanggal 6 jam 1. Jam 1, itu setelah ditelusuri niku, yang dijamret niku siapa? Justru saya nggak tahu namanya yang ditanya, tapi yang jelas itu anak SMP 60, perempuan. Perempuan ya. SMP kelas berapa niku? Nah itu nggak tahu. Nggak tahu detail niku? Pokoknya SMP. Berdasarkan informasi yang jenengan diimpun, niku kejadiannya itu pas si perempuan itu pulang ke sekolah, naku berangkat ke sekolah? Pulang sekolah, jam 1. Kalau bila dari rekamasi TV-nya, niku beripun dah. Pelakunya itu sempat mengintai, naku beriput. Bahwa tidak menonton segitu merah putih, jelas itu. Terus ngambilnya tidak jelas. Bagi gambretnya itu saja jelas. Nah itu. Malah yang ambil gambret tersebut itu bukan yang di belakang. Malahnya nyetir. Oh iya nyetir. Kan ada videonya bersih. Berarti yang nyetir itu joki motor sarana aksi plus juga sebagai eksekutor apa aja? Ya begitu lah. Seperti itu. Kalau menurut saya lihat di joki-joki. Saat itu kejadiannya memang si korban itu sedang main HP atau jalan? Ya main HP. Dia kan ceritanya begini. Ceritanya yang ngantar. Saya ingat dijemput sama mamanya. Ternyata dia ngebun mamanya. Telepon atau ngetik? Oh itu posisi telepon ya? Telepon ini. Oh itu gantul. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.